Terima kasih Ayat 14 dan 15 Hadirin para pengaruhimakumullah Syarat yang pertama ialah kita harus Mau membersihkan tubuh dan jiwa kita Kita harus membersihkan kotoran yang ada di dalam mulut kita Kita harus membersihkan rambut dan mandi Mempakaian yang rapi dan membersihkan tempat tinggal kita Rasulullah SAW bersabda Kebersihan adalah sebagian dari iman Baiklah langsung saja kita saksikan penampilan dari Mulai DFND dari SMK Munawarah Kepada Mulai DFND, waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sabahati ajma'in amma ba'du Ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu la nabiya ba'da Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan langit melengkung tanpa tiang Bumi meluas tanpa batas Walaupun lautan menjadi pentintanya Dan pohon-pohon menjadi benanya Namun takkanlah terhitung nimat Allah Banyak hamba-hambanya yang lupa bersyukur Ucapan ringan di lidah Namun sangat berak di mananya Yaitu ungkapan Alhamdulillah Salawat dan salam Buat jantung Siti Aminah Dari Mekah Yaitu Nabi Muhammad SAW Dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Beliau telah meninggalkan dua perkara buat kita semua Lampu tidak kerana hujan dan lekang tidak kerana panas Yakni ialah Al-Quran dan Asuhnanya Para hadirin dan pendengar Tafidu TV Rahimahkumullah Berdirinya saya disini bukan Tegak menjadi patung dan bukan Ombak yang berambang-ambing Yakni ialah Malaysia menyampaikan Cerama singkat yang berjudul Pentingnya pendidikan Bagi generasi muda Apabila kita lihat Dunia pada sekarang ini ialah Menjadikan berbagai macam ragam Untuk kehidupan masyarakat Dimana yang telah diakibatkan Semakin majunya Semakin tingginya Meningkatnya ilmu teknologi Tanpa didasari iman dan taqwa Yang mana hal ini dapat Terpengaruhnya oleh masyarakat dunia Khususnya Indonesia Di kalangan generasi muda Para urama berpendapat Salah satu cara untuk Memperbaiki ahlak pemuda Ialah perlunya pendidikan Hadirin para penentif Rahimakumullah Ahlak adalah adatul irada Sesuatu yang telah menjadi kebezaan Ahlak ini ialah pemberian dari Allah Untuk mahluk pilihannya Seperti manusia Yang mana ahlak ini harus dibimbing Dan diajak ke jalan yang lurus Dan ke jalan yang benar Lalu bagaimana untuk Membagi cara yang benar Ialah dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 12 Yang berbunyi A'udhu billahi binan Saitanur rajeem Bismillahirrahmanirrahim Dan sesungguhnya telah kami berikan Hikmah kepada Luqman Iaitu bersyukur kepada Allah Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Maka sesungguhnya mereka telah bersyukur Untuk dirinya sendiri Dan barang siapa yang tidak bersyukur Atau kufur Maka sesungguhnya Allah Maha raya dan mahar puji Hadirin para pendengar Tafidu Televisi Rahimakumullah Ayat diatas ialah menjelaskan Luqman Dalam berpelaku contoh yang baik Untuk umat Islam Dan generasi muda Dan dijelaskan Untuk nasihat dan petunjuk Bagi kita Dengan cara yang pertama Ialah Mengetahui apa itu akidah Untuk seorang umat muslim Dan generasi muda Akidah ialah Akidah yang benar Akidah yang lurus Menurut nasihat Luqmanul Hakim Yang biasa kita sebut dengan Terpentingnya Dan diabadikan oleh Allah Subhanallah ta'ala Dalam Al-Quran tersebut Yang kedua ialah Yang kedua ialah Orang tua harus Mendidih anaknya Untuk menjadi penerus generasi yang islami Telah dijelaskan dalam surah An-Nisa Ayat 9 Yang berbunyi A'udhu billahi minal sayutan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Dan hendaklah kalian takut kepada Allah Orang-orang yang meninggalkan Keturunan yang lemah Di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap Kesejahteraannya Oleh sebab itu Hendaklah mereka bertakwah kepada Allah Dan berbicara dengan tutur kata yang benar Para hadirin dan pendengar Tadvidu TV Rahimahumullah Tidak hanya oleh orang tua saja Namun kita sebagai pemuda harus menyadari Bahwa Kita harus menjadi pemuda yang islami Pemuda yang berahlak Baik untuk setiap kehidupan masyarakat Masa muda adalah Masa yang paling nikmat Fisik masih sehat Tenaga masih kuat Pikiran masih cermat Dan pendengaran masih akurat Indah Indah kulit di wajah Sehingga orang terpikat Sehingga orang terpikat Para hadirin Rahimahumullah Kesimpulan di atas ialah Jadilah kita pemuda yang hebat Jadilah kita pemuda yang bermatabat Yang berguna untuk masyarakat Demikianlah Saran saya Dengan Apabila ada salah dan kata Saya mohon maaf Saya akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah terima kasih Kepada teman-teman Marilah dukung saya Dengan cara Like, Comment, And Share Semoga Bagi saya itu bermanfaat Karena dukungan teman-teman Terima kasih ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman Mulia di FND dari SMK Al-Munawara Ini penampilan yang ketiga Kemudian Untuk berserta dari babak final ini Ini juga Sudah empat Berserta Jadi empat berserta ini Kalau Bapak lihat Tidak seperti pada waktu Minggu yang lalu ya Minggu yang lalu itu lebih Relax Lebih fun Lebih santai Tapi minggu ini Bapak lihat dari empat peserta ini Ada sebuah Kurang relax tampilnya Ada beban Beban besar Atau sudah karena Masuk di babak Semipinal mungkin kan Nah Jadi kesannya seperti itu Dari empat Empat Peserta yang sudah tampil ini Yang Bapak tangkap itu seperti itu Jadi Bapak Tidak terkecoh Ini juga Mungkin Pada minggu yang lalu Bapak pikir Penampilannya sudah sangat Lebih biasa Sangat relax Sangat inovatif Sangat kreatif Untuk penampilan yang Pada hari ini Bukan tidak bagus 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 Tapi ada kesan Seperti Ada beban Beban yang luar biasa Malah Bapak berharap Sudah Tampil yang Tampil yang ketiga ini Lebih Lebih santai Kemudian juga Bapak pikir Jadikan aja ini Sebagai proses Memang itu proses Pematangan diri Proses kita belajar Gitu kan Tapi jangan jadikan dia Sebagai Sebuah beban Secara Penguasa materi Oke Penampilan juga Oke Tapi kesan yang Yang Bapak tangkap itu adalah Seperti Tampilnya ada beban Yang luar biasa Gitu kan Jadi Bapak berharap Nanti untuk yang Peserta Setelah mulia di ini Tampillah Lebih Relax Lebih Bukan Artinya terlalu santai Juga tidak Tetapi Tampillah Apa adanya Tapi inovatif Juga kreatif Juga tidak Memberikan bahwasannya Tampil ceramah ini Memberikan Sebuah Buat moral Bagi kita Ini kan kita dalam Proses belajar Sudah maju ke Babak Semifinal ini kan Sudah luar biasa Dan mulia juga Sudah menunjukkan Kualitas diri Inovasi diri Kreatifitas diri Gitu kan Dan kalau lah nanti Maju lagi Pada tahap yang selanjutnya Bapak berharap Semua peserta itu Lebih Lebih santai Jangan jadikan Ada sebuah Buat yang luar biasa Gitu kan Oke itu yang Pesan dari Bapak Penampilan secara Keseluruhan Dalam Tunggu sana Dalam Vokal Dalam Pengaturan waktu Mulia di sudah Sangat Bagus Luar biasa Tinggal lagi santai Santai Lebih rileks Gitu kan Dan itu akan Menjadi nilai tambah Bagi Mulia di Dalam Berinovasi Pada waktu Cerama Oke Terima kasih Luar biasa Terima kasih 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 Memang diperlukan Sebuah Diksi yang baik Untuk menjalankan Suatu persoalan Dengan bahasa Yang tuntas Maka memang Harus Di Berdangan terlalu umum Namun yang Paling penting Di sini Tadi adalah Pendidikan ahlak Jadi Pendidikan ahlak Maka Yang kedepan Adalah memang Ahlak Sini saya tidak Melihat Umpamanya Beberapa Contoh ya Alak-akhlak Yang seperti apa Atau contoh-contoh Siapa yang Kita jadikan Barometer Kemudian Nah itu Kita Kaitkan dengan Kontek kekinian Dalam artian Contoh kita Sehari-hari Itu seperti apa Karena pendidikan Itu memang Luas Maka Alang kebaiknya Tadi pendidikan ahlak Itu Ini Selurnya Ini dia Dimensinya Sehingga Memang kita Betul-betul Memahami Oh inilah Pendidikan ahlak Yang Sebentar Ya Kemudian juga Untuk Kawan-kawan Semuanya Tadi seperti Pak Dawam Bilang Agak Kurang Rileks Kurang Menikmati Itu karena Terbomba Atau Sudah tahu Masuk lima besar Sehingga Apa Comper Zon Mungkin Terjebak Pada Zona Zaman Jadi Lain kali Dalam ada Apa Event-event Seperti ini Jangan Berpost Diri dulu Kita harus Totalitas dulu Jadi Sehingga kita Betul-betul Tidak terbeban Maka Saya yakin Kenapa Pemanya hari ini Mulia di FND ini Tidak Seperti dulu Nah Dulunya dia Tenang Dingin saja Pembawaannya Mengalir saja Sejadi Karena Tidak Menguasai Ini Maka Kata Pak Denny Itu seperti Tekstualis Jadi Memang Bebetul Harus Dipahami Tapi Saya yakin Dan Pertaya Dari Semua Kesimpulan Hari ini Maka Insyaallah Mulia di ini Akan menjadi Nantinya Adihidaya Adihidaya Selanjutnya Menjadi Usap Sama Usap Sama Sama Lainnya Tentu Dengan Gaya Dengan Ciri Kasi Masih Itu yang Yang penting Cukup Saya bikin Terima kasih Memudahan Menjadi Yang terbaik Dari yang terbaik Cukup Terima kasih Terima kasih Kita sadari Bahwa Remaja Kita minim Sekali Banyak-banyaknya Untuk acara selanjutnya Jangan kemana-mana Tetapi Kita Video Terima kasih